Hari ini temenin aku buat panen terong dan panen timun untuk makan siang yuk gengs Seperti yang aku bilang hampir tiap minggu tuh aku panen terong Tapi kali ini aku mau ambil secukupnya aja buat makan siang Nah ini tanaman timunku yang udah berumur 40 hari Alhamdulillah kemarin aku udah panen Jadi sekarang buahnya itu gak banyak gengs Aku juga ambil secukupnya aja buat makan siang Karena disini tuh udah mulai jarang hujan Jadi tanaman timunku tuh gak maksimal gitu buahnya gengs By the way kalo di daerah Sunda, timun tuh nama lainnya bonteng Timun yang baru dipetik tuh masih ada durinya gitu guys Jadi harus dicuci bersih Untuk terongnya ini mau aku goreng aja Aku belah jadi 4 bagian tanpa putus bentuk kipas kayak gini Baru digoreng sampai matang kayak gini ya guys Langsung aja diangkat dan tiriskan Kemarin banyak yang nanya aku bawa telur dari rumah tuh gimana biar gak pecah Nah aku pake wadah mica kayak gini ya gengs Untuk telurnya disini mau aku goreng crispy 3 butir telur kita tambahin dengan daun bawang Jangan lupa tambahin juga garam, penyedap rasa, lada Dan aku juga tambahin air kurang lebih 3 sendok Dan 1 sendok makan tepung beras Kuncinya biar hasil telurnya crispy tuh di minyaknya yang udah bener-bener panas ya gengs Adonan telurnya dituang agak tinggi Selama memasak telur gunakan api besar ya gengs Supaya nanti hasil telurnya crispy kayak gini Terong goreng, timun, dan telur crispynya udah siap Pak suami di teras juga udah nyiapin alas daun pisang Katanya makan kayak gini tuh lebih enak pake alas daun pisang Apalagi pak suami tuh bawa dari cikarang Sambel baby cumi, oseng tuna asap, oseng ayam suir dari dapur kuno Seperti yang aku bilang pak suami tuh memang suka banget sama sambel baby cuminya Dan sekarang pak suami mau nyobain oseng tuna asap balado Oseng tuna asap pedas, dan oseng ayam suirnya dari dapur kuno Sambel dan varian osengnya tuh beneran isiannya full banget gengs Aku jadi makin heran ini orang beneran jualan atau sedekas sih? Semua varian yang kita bawa langsung aja ditumplekin ke atas nasi angetnya Wah serius sih geng, rasa sambelnya tuh enak-enak semua Pedasnya pas dan bumbunya berasa Untuk tuna asapnya ini gak amis sama sekali ya gengs Aroma smookinya ini tuh bikin nagih By the way ini tuh sambel khas surabaya Jadi rasa sambelnya tuh pedas, gurih, mantep deh pokoknya Dari semua varian yang aku coba kali ini Aku suka banget sama oseng tuna baladonya gengs Dimakan pake nasi anget aja, mantep banget Buat kalian yang gak suka ikan-ikanan Ada juga ayam suir pedas, rasanya juga enak Tapi kalo kalian pecinta ikan, wajib banget nyobain oseng tuna asapnya gengs Wah kalo makan pake ini sih udah gak perlu tambahan lauk lagi Pake lalapan plus nasi anget Beuh, mantep gengs Buat temen-temen yang penasaran, kalian bisa langsung klik keranjang kuning di bawah ya Kalo makan pake menu ini tuh pak suami bisa lahap banget guys makannya Lanjut gengs, sore harinya aku tuh kedatangan tamu kecil Karena tadi pagi basonya gak aku bikin sob Jadi mau aku bikin cemilan aja buat suguhan tamu Baso yang udah dipotong jadi 4 bagian Langsung aja ditusuk aja dengan tusuk sate kayak gini Untuk balurannya disini aku ceplokin 2 butir telur yang ditambah dengan 6 sendok makan air Untuk perbumbuannya aku cuma nambahin garam dan lada aja gengs Tinggal dikocok lepas aja sampai adonan telurnya encer kayak gini Baso yang udah ditusuk tadi tinggal kita goreng aja di minyak panas sampai kering kurang lebih tuh kayak gini Dan lanjut telurnya tinggal kita goreng aja di minyak yang sudah dipanaskan Dan baso goreng tadi tinggal kita gulung-gulung aja barang telurnya gengs Ini tuh namanya bas telur ya gengs Bukan baso kolor tapi baso telur Baso telurnya udah selesai aku goreng semua langsung aja aku suguhin ke tamu kecil Nah ini tuh anaknya tetanggaku yang ada di atas Sering main kesini kalau emak sama bapaknya lagi panen timun di bawah gengs Oke semua terima kasih yang udah nonton Sampai jumpa di video berikutnya ya Bye bye